Halo everyone, oke disini aku bakal share sama teman-teman gimana caranya melakukan stunning pass, stunning cross dan juga stunning shot di eFootball 2023 oke yang pertama harus teman-teman lakukan itu pergi aja ke extras kemudian ke training ya kenapa kita training? karena lebih mudah untuk mempraktikannya oke let's go, get training oke yang pertama bakal aku share itu adalah gimana caranya melakukan stunning pass ya caranya mudah aja, tinggal pijet arah analog ya yang seperti teman-teman bisa lihat di display ataupun visual arah kemudian tekan R1 dan juga X secara berbarengan atau bersama seperti ini nah seperti itu ya oke passing lagi passing lagi, seperti itu ya jadi arahkan dulu kemudian tekan X dan juga R1 kayak gitu ya itu untuk stunning pass oke dan menggunakan tombol X dan juga R1 cara bersamaan kemudian up ya selanjutnya kita bakal share sama teman-teman gimana caranya melakukan stunning cross teman-teman ya sama aja caranya tinggal ubah tombolnya jadi tombol bulan seperti ini gitu kemba P coba amba P ke tengah oke nah gitu ya itu untuk stunning lambung atau umpan lambung kita coba sekarang yang terobosan teman-teman ya terobosan juga sama aja tinggal ganti aja tombolnya menjadi segitiga teman-teman seperti ini nah seperti itu oke gitu ya itu untuk stunning terobosan yang standar ya yang datar aja yang flat oke selanjutnya kita coba untuk terobosan yang lambung teman-teman ya sama aja dengan sebelumnya tinggal tambahkan tombol L1 jadi tiga tombol kita tekan secara berbareng atau bersama seperti ini nah kayak gitu 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 ya itu untuk stunning yang perobosan secara lambung oke kita coba sekarang yang slotnya teman-teman ya 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 sama aja semuanya pokoknya ya tinggal ganti aja dengan tombol kotak kita coba rafal-faren gitu ya nah untuk yang stunning ini juga bisa kita terapkan di bola mati seperti ini ya ketika kita dapat corner kita tinggal tekan aja kotak dan juga L1 kemudian arahkan secara bersamaan ya tapi biasanya aku arah dulu sih kesekian detik baru tekan kotak dan juga L1 kita coba bulat nah seperti itu ya jadi stunning ini sebenarnya lebih powerful teman-teman jadi conditional aja ketika nanti teman-teman teammatenya itu jauh boleh pakai stunning atau dengan cara ini ya tapi kalau misalnya deket ya biasa aja umpannya seperti ini nah kalau deket ya seperti itu kita coba sekali lagi yang stunning shot nah di kotak finalnya juga bisa ya tapi sesuaikan aja powernya oke jadi cukup segitu aja teman-teman tutorial dari aku gimana cara melakukan stunning pass stunning cross stunning terobosan dan juga stunning shot di e-football 2023 teman-teman ya jadi kelebihan itu stunning ini memberikan power yang lebih daripada operan biasanya teman-teman ya termasuk shot juga tapi ya kondisional aja jadi ketika nanti teman-teman terlalu dekat itu bisa aja tapi ya powernya diatur aja namun minusnya itu ketika kita melakukan ancang-ancang jadi lebih lama dibanding dengan operan biasa teman-teman ya jadi kuda-kudanya lebih lama jadi kalau misalnya ada musuh lebih dekat itu pasti kerebut ya sesuaikan aja yang penting teman-teman sering aja latihan nanti juga bisa sendiri dan juga terbiasa teman-teman ya oke kalau teman-teman suka videonya boleh di like terus komen aja biar sama teman-teman ada gobel disini dan jangan lupa the simple thing to do subscribe channel ini bantu aku untuk mengembangkan channel ini biar aku tambah semangat dengan teman-teman video, 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 dan video oke thanks for everyone and see ya selamat menikmati